Oke guys, ya kita masukin ke game yang kedua guys, antara Filipina melawan dari Saudi Arabia Heduh, Augen dikasih Franco ya guys ya, bahaya sih guys ini guys Zoom out men, kameraman Terlalu ngezoom ya guys ya, sabar guys, sabar Jangan emosi ya Eh, saya sumpah dah ini Iya, ini bisa ya Tapi gak masalah, masih ada pasifnya yang bisa ngeheal back lagi, apalagi dengan bantuan dari gold buffnya di atas Oke, kalau dari pokingnya atau mungkin dari trade tengahnya, minion wave akan diprioritaskan oleh seorang Calvin Tapi kalau dari tim Filipina, mereka coba untuk mocking, jadi menang disana, udah ada onward bersama juga dengan Earth Shatter Unico, terpaksa untuk mundur bakar Sangat sekarat ini bisa menjadi first blood battle regen dan juga flicker Arkhan Hell dengan rotasi yang sangat baik Meanwhile, Canon, dia hanya meng-clear wave-nya saja dan dari kedua tim belum ada komitmen lagi Make sense ya, make sense ya, soalnya tim Filipina ini kalau sebelum level 4 itu potensinya belum ada sama sekali Ada Farsa, ada Unico, walaupun ada hooknya Tapi gak ada locking, gak ada pelatihan yang sangat-sangat penting buat soang orang Jadi kalau early games meng-level 4 ini, ini make sense dan harus Saudi Arabia untuk bisa memenangkan early games 10 detik lagi bro, menuju Lord ya, eh Lord lagi Turtle ya guys ya, awal-awal kalau semua waktu ya Sorry guys, ini udah jam-jam malam ya, jadi otaknya agak oleng Yang memiliki pressure atau tengahan lebih besar lagi daripada Filipina Tapi langsung dijawab begitu saja dengan wave clear di mid lane I hope troll bersama dengan Tarzan ada onward shatter Season saja ada Thon yang dikeluarkan untuk kabur pop regen-nya Dan Saudi Arabia mereka berhasil untuk mengontrol turtle pertama lagi dan lagi Game satu terjadi lagi di game yang kedua Tarzan mengamankan neutral objektif pertama Ya Deja Vu dari game pertama dan atas Deja Vu dari game pertama dan atas Deja Vu Tapi kita bisa lihat ya, dari Arkhang Hell sendiri dia nggak maksa untuk ngepressure Atau membuat turtle-nya lebih susah untuk detek dari Saudi Arabia Dia malah rotasi ke botlane supaya ngambil atau memberikan pressure lebih ke seorang lark yang udah sangat-sangat Oh, itulah dia steel leg plate sepertinya udah dibuat oleh seorang lark sehingga Torn tepat memorinya belum bisa efektif ya Oh, tapi jarak atas mungkin terjadi solo kill juga disini kanon Berhasil flicker kamu tapi karena penalti zone kelihatannya Harus menggunakan last insanity nya ya Kayaknya untuk maneuver kayaknya coba untuk prediksi Penalti zone tapi kanon Ouh, riski-riski Riski move tapi karena lihat aja Unigo Sudah rotasi ke atas jadi udah ada punish Kalau memang mau di dive Sanji ini bisa dipanis Oh, kena lagi di cancel recall nya dan Di betalin guys ya Coba ya dia coba, ikan lagi lagi terjadi oke tiga kali berarti sudah enggak dikasih recall sama Sanji kita bisa disini goblitnya enggak terlalu banyak apalagi setelah tim Saudi Arabia udah bisa mendapatkan sebuah turtle ya jadi bener-bener bisa dibilang di jabut nanti tuh fancy fit dari Tarzan atau dari seorang Oke udah ada pertukaran disini saya son langsung di lockdown tapi kita pesan juga dengan beladihan masih ada yang sudah diculik dengan airnya woi woi saya senyata kelihatan 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 berhasil tempat memori Oh ada kelihatan belakang di mana Tarzan akan ditemukan bahkan air terhuk lagi membuat apa sih kelihatan 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 dan diarah tengahnya Saudi Arabia tidak mau menunggu langsung coba untuk punish lebih dan berhasil mendapatkan terakhir satu midlane dari Filipina nah ini mulai beda ya mulai beda soalnya ada real objektif yang bisa di take oleh tim Saudi Arabia yaitu tim atau yaitu turut midlane yang ini sangat-sangat value Mirko soalnya ini bener-bener gimana stronghold dari map pressure tim Philippines dan ini kalau main Franco main Farsa yang sangat-sangat nge-rely ke bash atau surprise presence-nya surprise mekaniknya itu bener-bener value buat tim Saudi Arabia sementara itu Tarzan bakal coba untuk mengambil juga tertutup keduanya Oke ini tuh lagi-lagi udah lebih hal juga langsung enggak dikasih terperemboran terwasa ini karena belakangnya dan bergerak gitu anu berhasil mendapatkan wajibnya kedua dan disini timpannya langsung diambil juga gila ritim pilih diatasi sama Super Marco ya alias requitiano Kenon persaikannya adalah immortality jadi ini sangat-sangat respect biasanya kan kalau kita lihat Xbox itu lebih mau memprioritaskan Ice Queen One ataupun terakhir kali aku lihat Xbox di ISF itu malah prioritasin Bloodlust X sebelum Ice Queen One jadi ini menarik ya soalnya saya throwback juga pas Xbox itu masih meta-metanya selalu immortality first item untuk menambahkan serba yang banyak dan disini kembali lagi dari tim Filipina ya mereka mengambil beberapa teamfight yang sangat baik mereka mengamankan tertulnya ini momennya dimana my pressure ketika mereka udah memiliki my pressure kembali mereka mainnya sangat slow minimal dari bawah conceal play yang langsung diakukan lark masih bisa kabur sementara ada onward yang langsung cancel dengan vandal air strike juga troll final rat one upon memory-nya dari rekitiano terlalu banyak damage dan Saison berhasil untuk melas hit seorang troll di bawah tarut ya mungkin masih value juga pada Saudi Arabia soalnya itu empat lawan dua dan bisa di cancel oleh seorang troll jadi untuk masalah ada damage control itu iya lumayan lah tarut kita plane dari Canon sendiri bakal nyoba untuk Rekitiano banjir tanpa memori atau wbc bisa kabur sedikit biskalkulasi dari Rekitiano dan yes hal yang mungkin jarang terjadi tapi ya berarti bukan gua doang ya di rangnya hahaha aduh alasannya orangnya tapi ya itulah dari sekarang nggak ngebikin Blattless X lebih ke arah physical defense dan magical defense dan supaya bisa sustain supaya bisa lebih efektif lagi kalau jadi frontliner dan lebih mengandalkan CC nya di penalti zone dan itulah kenapa Sanji bisa sustain di atip tersebut enggak dan enggak dibersi oleh Rekitiano yang udah 303 atau yang terakhir desa anti-crest pun udah dibuild dari keempat yang ini harusnya si free ya oh oh itu lah guys langsung di lakukan Sihupuniti Rethery saison harus kalah Rethery nya Rethery M2 guys ya kalah dengan Rethery allroo bergelantungan di jungle dan langsung mengambil dari kedua tim dari tim Filipinas itu dia Ice Queen one dengan enggak pakai ratanya bisa buat kontes eh malah tiba-tiba guys dari tim tim Saudi Arabia kita bakal lihat keringnya masih satu item jadi bener-bener ketinggalan dari seorang Reku Tiano yang udah ada satu kekulti tarzan terapaya lagi-lagi masih ada terus-terusan tapi Reku Tiano berhasil tepulikir kabur adalah sini dikara belakang dari Kano tapi penelitiannya block dan Reku Tiano dan juga Arkham hell nah sama-sama memori bakar belakang terlalu harus ditumbangkan kanon coba maju karena depannya langsung kena dari light will terpaksa untuk mundur kembali dan Reku Tiano langsung saja menuju ke arah-rahatir one ada pertukaran ya telur ini go eh untung aja ke 20 ya dengan taratnya Iya Waduh ini tapi tim file-nya di keren banget itu high level timpe soalnya itu semuanya enggak terlalu dominasi atau Filipinas gak terlalu dominasi walaupun menangkat divan ya sementara itu unigo ada konsumen okay cedera santi-sanji dari belakang dengan kecil-kecil anaknya dan lagi Reku Tiano nya berhasil finish mengasasinate orang di belakang dengan torn apart memory Reku Tiano Reku Tiano masih mengincar MVP yang kedua di match kali ini dan mengantarkan Filipina ke Grand Final untuk mengantarkan mereka juga ke ISF pertama mereka dan Cementara ini 3K gold lead buat tim Filipina Walaupun dari objektif side-nya Dua turtle untuk Saudi Arabia dan satu untuk film Filipina Jadi dinamisme dari Filipina sudah kelihatan banget Semuanya itu diambil ketika turtle-nya diambil oleh tim musuh Oke, slow pace kembali dari kedua timnya Apalagi juga dari tim Filipina yang sekarang Gotit-nya sudah menuju ke arah angka 4000 Dengan Saison yang menggunakan Fredrinnya Turtle atau Lord Dance Sebenarnya Lord Dance itu jadi gampang banget Kalau dipegang oleh Fredrin Dengan dash dia yang reset terus dengan Taunt Dan ini dia Tarzan coba maju Dan Saison-nya balik lagi ke Lord Dan ini placement dari Lord-nya sudah sangat-sangat perfect ya Soalnya buat Unigo sendiri ada 3 buzz buat dia Supaya bisa nggak ke spot Dan masih mengambil sebuah hook yang bagus Sementara itu di buat main Ada wave push kecil dari tim Filipina Jadi kalau mereka mau main sabar pun juga bisa Di reset lagi supaya mendapatkan beberapa turret damage di bottom lane Ternyata ini sudah benar-benar Lord Dance-nya dikontrol full Let's see Tarzan Apakah dia bisa melakukan hal ajaib kembali Seperti Turtle yang ketiga tadi Dengan Drive-by Saison dengan Ton Akara 2 orang Saison 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 Coba tuh nge-sl 뜻 Dan wangkernagit Awak Reki Tiano soalnya enggak ada asasin ataupun high physical damage yang bisa masuk ke seorang ricky Tiano jadi agak menarik disini pemilihan item dari bakalan 33 bestar doang guys ya terpaksa untuk beli immortality early ya ini berarti belum full item tapi udah terpaksa immortality coba untuk ada resistance sedikit lagi sih sebenarnya dengan Lordnya ini hanya yang memiliki immortal itu saja ada saat itu bangkit lagi dan lagi lagi dari trol-trol di pokoknya tuan-tunan juga gila sih Super Marco ini lagi memang gila guys ya udah kelihatan ya udah kelihatan dari komposisinya udah mulai dari Filipin soalnya range dari Prodi tinggi ada slow dari Canon ada thread-thread lagi wuih capin aja tekan segitu guys udah ketarik Astaga guys lagi wah bisa sih ini langsung end bro kalau ini karena sanji bahkan lagi ternyata memori satu darah karena hanya kain langsung kenal langsung besok gila-gila-gila terlalu gila cuy parah bro 27 detik terlalu gila bro jadi Saudi Arabia menemani Indonesia jadi mungkin aja ya Saudi Arabia bakalan kalah sih Oke kita next ke match selanjutnya antara Indonesia melawan Saudi Arabia cuy PH siap-siap ketemu Indul lagi ya bye-bye